Pemirsa untuk mengatasi banjir Jakarta tentunya bukan pekerjaan satu atau dua tahun saja. Target Pemprov DKI menyelesaikan pengerukan sungai dan normalisasi waduk pada Desember 2013 terbukti tidak tercapai. Dan duet pasangan Jokowi Ahok diharapkan mampu fokus bekerja menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih menumpuk untuk mengatasi banjir tanpa diganggu aktivitas politik lainnya, terutama menjelang pemilu 2014. Ini adalah pemandangan satu tahun yang lalu. Januari 2013, jalan protokol Jakarta seperti Sudirman dan Tamrin nyaris lumpuh tak berdaya menghadapi banjir. Kondisi ini diperparah dengan jebolnya tanggul di jalan latuhar-hari. Belum lagi yang berada di wilayah langganan banjir Jakarta seperti kawasan Kampung Melayu, Bukit Duri, kawasan Jalan Bangka, Bintaro dan daerah Bantaran Kali Ciliwung lainnya. Berganti gubernur belum ada satupun yang terbukti punya cara paling ampuh dan cepat untuk menangani masalah laten Jakarta ini. Yang terintegrasi antara pemerintah pusat, Pemda DKI, pemerintah daerah yang lainnya semuanya menghadapi pekerja bersama-sama. Dan sekali lagi jangan lalai gitu loh. Jangan lalai artinya apa? Setelah nanti musim kering kita lupa lagi gitu. Harusnya langsung itu bergerak begitu musim kering selesai harus bergerak. Nanti yang gorong-gorong, yang kecil-kecil digedain semuanya. Di semua titik sepanjang jalan ini, tahun ini juga akan kita buat semua resapan. Semuanya. Kinerja pasangan Jokowi Ahok yang mengemban harapan warga Jakarta untuk menuntaskan persoalan banjir belum terlihat nyata hasilnya. Awal tahun 2013 setelah banjir meredah, Jokowi mulai membuat senangkaian gebrakan untuk menuntaskan masalah ini. Program andalannya antara lain memulai pengurukan sejumlah kali dan melakukan normalisasi waduk. Masyarakat yang tadinya mendiami waduk fluid dipaksa pindah menempatkan rumah susun yang sudah disediakan di sekitar Marunda, sehingga waduk bisa dikembalikan kepada fungsi asalnya sebagai tempat penampungan air. Pengurukan sejumlah sungai dan kali yang penuh lumpur dan sapah juga terus dilakukan dengan mendatangkan alat-alat berat. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan lebih dari 884 saluran pembubung di Ibu Kota. Pemprov DKI pun tak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya hingga 7 triliun rupiah dari IPBD 2014 untuk menangani dua persoalan akut Jakarta, banjir, dan macet. Terkait penanganan banjir, pembebasan rahan cengkareng drain 2, normalisasi kali pesanggerahan, kali angke, dan kali sunter tercatat menghabiskan anggaran hingga 1,6 triliun rupiah. Untuk pengerukan dan normalisasi 13 kali, Pemprov DKI membuat program Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JDI yang rencananya menelan total anggaran hingga 600 miliar rupiah. Sementara untuk penguatan tanggul, dana yang dikeluarkan mencapai hampir 180 miliar rupiah. Mewujudkan Jakarta bebas banjir dan macet tentu bukan pekerjaan 1-2 tahun. Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan tentunya ini memerlukan konsentrasi dan fokus dari para pemimpinnya. Bisa dibayangkan jika fokusan gubernur terpecah dengan adanya pemilu 2014 dengan maju sebagai calon presiden, maka masyarakat Jakarta akan semakin jauh dari harapan bebas banjir.